Pemirsa banjir barang impor ilegal telah merugikan industri tekstil dan UMKM di bidang konveksi di tanah air. Pemerintah membentuk satgas barang impor ilegal untuk menyelidiki masuknya barang-barang impor yang melanggar peraturan. Industri baru faktur Indonesia terancam terpuruk lantaran adanya banjir barang impor. Serbuan barang tekstil ini memicu efek domino, diantaranya lesunya sektor UMKM di bidang konveksi. Banyak pabrik tekstil tutup dan terjadi pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para impor tir ilegal. Satgas pengawasan barang impor ilegal pun resmi dibentuk, yang berisi 11 anggota dari lintas kementerian dan lembaga. Maka kita sepakati yang pertama, agar ada langkah cepat, itu pembentukan satgas. Satgas yang nanti akan diumumkan. Nanti pengarahnya saya, Pak, Anti-Perdusrian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Haja Satu. Itu nanti pelaksananya eselon satu. Dan itulah tadi yang disepakati bahwa pembentukan satgas untuk memberantas barang-barang impor ilegal itu suatu hal yang sangat penting. Dan itu kami di Kementerian mendukung. Kami berdua, saya dengan Pak Menteri juga sudah sebetulnya memetakan bagaimana barang-barang impor itu bisa masuk ke Indonesia itu sudah kami ketahkan, kami sudah tahu. Satgas ini bertugas menyelidiki masuknya barang impor ilegal, hingga mengklarifikasi pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran impor. Tidak semua jenis barang impor diawasi oleh satgas. Hanya barang-barang tertentu saja yang diawasi. Di antaranya produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, dan elektronik. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan staf khusus Menteri Kooperasi dan UMKM bidang Ekonomi Kreatif, Vicky Satari. Selamat sore, Pak Vicky, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik. Pak Vicky, apa sebetulnya yang membuat barang impor ilegal ini bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana sejauh ini pengawasannya di lapangan? Ya sebetulnya kalau saya bilang, bisa sampaikan ya dalam forum ini, ini kita sebetulnya digempur dari darat, dari udara, dan juga dari perbatasan. Dari udara, kalau misalnya masih ingat ya, Pak Menteri, Pak Teten, Mas Duki, sudah membunyikan lonceng pertama di tahun 2021. Pada saat itu viral, case Mr. Who ya, yang barang impor dengan ongkir gratis, sangat murah sekali, dapat diterima oleh masyarakat sampai depan pintu rumahnya. Waktu itu Mr. Who. Dan kemudian saya undang, panggil dua e-commerce cross-border impor, dan langsung pada saat itu direspon oleh dua e-commerce tersebut. Ini e-commerce global, asing. Mereka menutup tiga sampai dengan sebelas kategori produknya ya, khususnya pakaian muslim, kria, kemudian produk makanan, dan seterusnya gitu ya. Kemudian di tahun 2022, 2023, ini viral juga isu Project S. Itu pada saat itu kita akhirnya temukan bahwa TikTok Shop, ya waktu itu ternyata beroperasi sebagai socio-commerce, ya sosial media yang juga melakukan transaksi gitu, kita sebutnya socio-commerce, itu selama dua tahun beroperasi ini tanpa izin gitu ya. Nah ini banyak sekali kita temukan produk-produk yang impor, asing, sangat-sangat murah gitu ya, ratusan perak, ribuan rupiah gitu, untuk mass product gitu ya. Baik, Pak Fikir. Baik, Pak Fikir, apakah selama ini memang ada celah dari peraturan yang ada, yang dimanfaatkan oleh para importir ilegal ini untuk memasukkan barang impornya ke dalam negeri? Ya faktanya data kami ya, kami olah dari trade map ya, ini di bulan April 2023, kita mencatat ekspor, ada selisih gap yang sangat besar antara ekspor Cina ke Indonesia, dan impor Indonesia dari Cina. Jadi yang di ekspor dari Cina ke Indonesia saja gitu, ini di tahun 2022 ini ada sekitar 61,3 triliun untuk produk tekstil ya, dan olahannya. Kemudian yang impor dari, apa yang dicatat impor resmi itu 31,8 triliun, sehingga ada potensi unrecorded impor, ini 29,5. Tapi sekali lagi, ini sebetulnya tadi di darat juga kita lihat tahu persis gitu ya, bahwa kemarin ada viral di ITC, Mangga 2, dan seterusnya gitu ya, barang-barang ini sudah masuk ke pasar-pasar tradisional gitu. Di pelabuhan juga waktu yang lalu, tahun lalu juga rame ya Pak Teten dengan Pak Mendag, kemudian kita isu terkait dengan barang impor ilegal ya, produk impor ilegal yang dikirimkan ke Indonesia begitu masif ya. Jadi ada pengawasan yang lemah, atau ada juga oknum yang bermain tidak sih Pak? Ya sebetulnya ini yang kita ingin sasar, ada tiga yang Pak Teten selalu sampaikan gitu ya, pertama adalah terkait dengan arus barang masuknya. Pak Teten mengusulkan bahkan sampai dengan kita untuk produk impor kategori yang memang sangat sering sekali bocor, ini ditaruhnya di Indonesia Timur aja, misalnya di pelabuhan sorong gitu ya, sehingga terpantau lebih mudah. Yang kedua adalah tata kolola dari sisi perdagangan di e-commerce-nya ya. Yang ketiga adalah tentunya bagaimana kita bisa terus melihat, menseleksi juga dari masyarakat untuk bisa mendorong terkait dengan nasionalisme kepada produk lokal. Baik Pak Vicky, lalu bagaimana pengaruh banjir barang impor ilegal ini dalam memengaruhi industri UKM? Ya, Studio World Economy Forum 2021 mencatat masyarakat Indonesia memang habiskan sebesar 6,9 miliar USD atau setara dengan 111 triliun untuk membeli 1,2 miliar hijab per tahun. 25 persen saja yang diproduksi lokal, 75 persennya ini diproduk impor gitu ya. Dan juga data web tersebut juga mencatat bahwa produsen hijab di Bandung pada tahun 2015-2017 itu pada puncak industri pakaian muslim. Produsen tersebut mampu produksi 150 ribu pieces ya, pakaian muslim per hari. Tapi dengan masuknya hijab impor, kemampuan produksi mereka menyusut hingga 80 persen. Ini perlu diingat bahwa penyedia lapangan kerja di Indonesia ini kan 93-95 persennya, itu setara dengan nyaris 120 juta ini kan UMKM. UMKM yang kita lagi dorong ini sebenarnya adalah UMKM produsen yang memang memproduksi, yang menyediakan lapangan kerja ya. Yang ini kemudian kehit ya dari produk-produk dari impor ilegal ini. Baik, saat gas barang impor ilegal sudah dibentuk, lalu apakah ada upaya lain yang dilakukan sebagai solusi untuk menghentikan banjir barang impor ilegal ini? Ya tentunya Kemenkop UMKM menyambut baik ya inisiatif Menteri Perdagangan, Menteri Produk Serian dan yang lainnya terkait dengan saat gas ini. Sekali lagi Pak Teten terus membunyikan lonceng kondisi darurat ya produk impor yang kita bisa lakukan adalah bersama-sama juga khususnya memang kita ingin juga menghimbau masyarakat ya. Untuk terus juga menjadi bisa melaporkan apabila ada teman-teman produk impor yang sangat murah ini. Karena perlu diingat ini membunuh secara langsung Bapak UMKM-UKM kita ya yang selama ini memang menjadi penyedia lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Baik, baik. Terima kasih Pak Fikir Sataris. Tafsus Menteri Kooperasi dan UKM telah bergabung bersama kami di Ainyusore. Mirsa Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari 15.000 rupiah menjadi 7.500 rupiah per porsi. Sementara itu meski masih akan dipahas lebih lanjut namun anggaran makan siang gratis di tiap daerah bisa berbeda-beda. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait dengan rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari 15.000 rupiah menjadi 7.500 rupiah per porsi. Gibran meminta publik menunggu kepasiannya dan berencana menggelar uji coba program tersebut di Solo, Jawa Tengah pekan depan. Jawa Tengah pekan depan. Evaluasi dari Viti Joba 15.000 rupiah ini gimana? Saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli visi. 15.000 rupiah saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, murid, guru, silahkan disampaikan ke nanti. Teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak uji coba, minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final mas? Belum, belum ada yang final ya. Ditunggu dulu ya. Sebelumnya Presiden terpilih, Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mengefisiensikan pagu anggaran makan siang gratis sebesar 71 triliun rupiah. Yaitu dengan menurunkan alokasi biaya dari 15.000 rupiah menjadi 7.500 rupiah per porsi. Hal ini diungkapkan ekonom Herianto Irawan usai diajak berdiskusi oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih. Mereka sudah agree on that, tapi yang menurut saya, yang menarik buat saya, Bapak-Ibu sekalian adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-Elek ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa gak diturunin, lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 K, ke 7.500 K, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Sementara itu, terkait dengan teknis program ini masih akan dibahas lebih detail. Anggaran makan siang gratis untuk setiap anak juga akan berbeda-beda di tiap daerah. Ada pun langkah efisiensi anggaran ini juga bisa dililai sebagai upaya baik pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan APBN. Tim Lepetan AINews melaporkan. Sementara itu, tim gugus tugas sinkronisasi menepis pernyataan seputar pemangkasan anggaran makan siang gratis menjadi 7.500 rupiah. Menurut tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran, pernyataan tersebut spekulatif. Sementara anggaran yang disiangkan menjadi 71 triliun rupiah. Seperti diketahui, beberapa hari ini mungkin ada informasi-informasi khususnya terkait harga daripada makan bergizi gratis itu. Yang diberitakan diturunkan menjadi 7.500 rupiah. Mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak. Teman-teman semua, jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Yang sudah bisa jadi kesimpulan baru itu, besarannya adalah 71 triliun rupiah untuk tahun 2025. Ini sudah Mas Budi juga sudah pernah sampaikan, sudah hadir waktu itu ketika Kementerian Keuangan bersama tim sinkronisasi melakukan kompresi pres. Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan, yang lainnya masih dalam proses. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar 71 triliun, pesan Pak Prabowo itu ada dua. Jadi ada dua pesan dari Presiden terpilih, Pak Prabowo pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Ini syarat pertama. Jadi syarat gizinya harus terpenuhi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya. Karena kan anggaran yang tersedia 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya. Jadi semua proses riset, semua proses kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua pesan, dua arahan dari Pak Prabowo Subianto ini. Jadi seperti itu. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi nggak ada tuh main harga segini, harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali. Makanya kita bingung kenapa di luar ada angka, sementara kita sendiri belum punya angka. Syarat pertamanya keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi, dan itu nanti ditentukan oleh... Pemirsa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Tianto kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan kesaksian dugaan korupsi di lingkungan Dijen Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan. ...bahwa dirinya tidak pernah berbisnis atau berkaitan dengan DJKA. Hasto juga menyebut dirinya hanya bertindak sebagai konsultan saat ia bekerja di BUMN. Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga mengklarifikasi tidak hadir ke KPK karena ada tugas partai. Sementara itu, Hasto menampahkan ia akan hadir jika nantinya KPK memanggilnya kembali. Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah minggu katanya. Tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami. Dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri. Karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah konsulting, maka saat tulis konsultan belum saya ubah sampai sekarang.